ini kita tes ya udah mulai pegal nih bang udah mulai pegal bentang bang, biar rendah pegalnya selamat sore, assalamualaikum kali ini bang epan lagi di kota potenak bang epan memperlihatkan yang seru lagi kulineran sih pastinya segmennya goreng goreng kualinya gede guys dan pastinya kalian harus tau tempat ini kalau kalian terinspirasi dengan video kali ini jangan lupa kalian subscribe kalau kalian ngiler nanti bang epan akan kasih alamatnya langsung ke mata kemarin yuk yuk ini lebus apa itu bang lebus bang? di ancurkan dulu nasinya oh nasinya di nasi gorengnya gampang oh gorengnya gampang ini kita sengaja datang lebih awal biar bisa lihatkan kamu biar pepandengiler datang bang ini kita mau pesan porsi sedang oh oke satu kuali ini bisa jadi berapa porsi bang? 30 bisa 50 bisa buat yang 50 oh ini ada nih ini yang paling besar buat yang 50 super pedas bisa? bisa oke bang hari ini stok kayak gini bisa jadi berapa ratus kursi? ini kira kira berapa 100 kursi guys 200 700 100 123 hari ini? itu hari ini bisa buatkan 300 porsi ya? tapi mau ngambil dulu nasi goreng tapi bisa ya? ini 50 porsi tambah 300 porsi jadi 350 porsi kalau orang datang kesini mau ambil kasih gratis oke oke 13 ribu x 350 berapa kak? 4.5 juta? oke saya bayar langsung nanti dibilang bual-bual nanti bual-bual itu bercanda guys oke bang langsung buat bang oh tapi lagi ini kak? oke bang kalau ada orang yang mau makan nasinya gratis tapi kalau dia mau nambah ini nambah minum dia bayar sendiri ya jadi kalau nasinya semuanya gratis aman ya? palsu atau tidak kak? saya sering nonton yang di Facebook kayaknya saya kenal sama suaranya bang ternyata sering nonton ini ada yang unik nih nah biar gorengnya gampang dihancurin dulu dihancur-hancur gitu ya? ah iya biar kelihatan nasinya tuh gak bagus ini berapa kilo ini bang? gak tau berapa kilo ini ini apa? keranjang sedang nih bang keranjang sedang? emang ada keranjang yang lebih besar? ada? wow hehehe coba guys ini ini gak bohong-bohong hehehe hehehe keluar buat orang gak? kalau satu orang angkat mau dua berarti? iya sama kawan abang nama saya buang? iwan iwan iya ini kita tes ya? hehehe bang kayaknya agak berat nih berat? isinya berapa? berarti ini pengalaman pertama kali bikin 50 porsi berarti? iya iya pertama kali baru kali ini sepanjang perjalanan jualan nasi goreng ini ya? iya hehehe semua nasi gorengnya sudah kita beli hehehe 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 di Medan waktu itu ya? di Medan di Medan itu namanya nasi goreng apa sih? pemuda pemuda nasi goreng pemuda kayak gini sekarang kita liput di kota kontena guys nasi goreng abu wih mantap wih bang ini betinya dia jual di sini ya? atau khusus dari Jawa? iya iya boleh di sini pak boleh di sini? oh bikin ya? dia itu terasa menggunakan api guys hehehe hehehe bumbu yang sedikit enak nih goreng abu iya setekan abu ini kayak ada rumah-rumah bawang ya? iya memang bawang ini pak iya oh mantap pasal nasi goreng abu nah kayak gini nih ini bentar lagi nih oke oke berapa? penggorengan pak penggorengan pak penggorengan? iya oh banyak gila juga pak iya tidak bisa sepil bang kalau banyak kayak gini iya kan? kayak korsisi bisa gini pak oh benar iya kalau dikit tuh bisa gini di sepek-sepek kayak gitu ya? iya iya tidak bisa kayak ngaduk sengin nih bang kalau banyak pak hehehe kayaknya ada amalan khusus untuk ini goreng nasi goreng hehehe ini ada dua ini dua sampelannya kalau yang ini 30 borsi kalau yang ini 50 borsi kalau yang ini 50 borsi ini 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 yang ini 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 sudah 10 menit guys siap lagi ngaduk nih ini 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 pindah vir bahagian gak terima kasih bang Buat abangnya di belakang, biar ada vitamin Terima kasih, Pak Ini tidak bohong Lah, berat banget Berat, iya Di abangnya dengan mudahnya Belum pernah nyedok semen, Pak? Iya, Pak Sebelum masuk di sini, kerja pangunan Iya, aduk semen Ternyata memang pintar, Bang Abu, nyari orang yang biasa aduk semen Sekarang proses masukin cabai Jadi kalian kalau datang ke nasi goreng abu, bisa pesan yang tidak pedas Pedas dan sangat pedas Biar menarik, Bang Biar menarik Iya Ini aroma cabainya nih, kalau kalian ada di sini nih Bikin keringatan di kepala kalian Ini juga keringatannya Ini Pak, lihat ini Pak Ini keringatannya Ini keringatannya Jadi ada 2 kali proses ya Oke, jadi ada 2 kali Di sini sebelah bikinnya 30, kayaknya udah 40 ya 40 Udah 40 Sebelah ini 50 guys Terus guys, konten galing ini Habis itu baru kita makan guys Oh ini induknya nih Iya Ini induk cantik ya guys Iya Berarti ini pedas banget Kita tambah keringatan guys Oke, mantap Oke, diaduk lagi guys Sudah berapa tahun sini kan? 10 tahun, 10 tahun 10 tahun 10 tahun guys 10 tahun Porsinya 13 ribu Bang Oke Jangan dikurang, jangan ditambah Pokok tetap 13 ribu Ini ya 13 ribu? Iya Pak Oke Ayam goreng ini Kak? Iya Ayam suir namanya Ayam suir Udah berarti? Oke Garpu sekarang Bang Hah, garpu Gue ada garpu Dikasih garpu kayaknya Oke Mau minum apa Bang? Sudah ada Makasih ya Kak Oke guys Aduh Cuaca panas di Fontena Terus ngeliatin proses bikinnya tuh Jadi tambah haus guys Jadi minum dulu Mantap Sini porsi 13 ribu guys Kalian udah liat tadi Nasibnya yang banyak Kemudian mereka pegang-pegang dulu Pisah-pisahin Mungkin itu karakteristik Nasi goreng abu Kemudian mereka taruh di kuali yang gede Ya, tadi bikin 50 porsi Kemudian Dimasukin bumbu Mereka hidupin api Masak Dikasih cabai Dan jadilah seperti ini Ternyata proses bikinnya tuh Nggak gampang guys Coba ya Aroma bumbu bawangnya tuh Cakep Wow, ini pedas Ini udah langsung pedas Mantap cabainya Mau coba ayamnya dulu Ayam suir kata sekakaknya Potongnya ayam tuh gede-gede guys Kemudian dikasih timun Tapi ada yang lebih seru lagi Wow, mantap kan Tambah lagi cabainya guys Wow, cabainya tuh ini oli gitu Ini kita udah aduk-aduk Makin nampol Pedas banget Wow Pedas-pedas gini enaknya minum air kelapa guys Nah ini gue udah bawa Hydro Coco Air kelapa asli guys Yang pastinya bikin adem di mulut kalian Ah ini segar banget guys Cocok banget buat temen makan kalian Yang pedas-pedas seperti ini Kita lanjut lagi guys Nggak pake pengawet Dan manisnya juga pas Seperti yang kita tau Air kelapa itu Banyak banget fungsinya dan nutrisinya guys Nih saat ini nih Banyak yang lagi sakit Nah kita wajib memperkuat timun tubuh kita guys Dengan minum yang bernutrisi Tapi alami Serta plus segar di tubuh kalian guys Yaitu air kelapa guys Jik lagi guys Oke Kita udah challenge pedagang ya Bikin bar-bar seperti itu Mantap Sampai ketemu di video selanjutnya Kalau kalian inginkan inspirasi Langsung subscribe Kalau kalian ingin lihat Langsung datang saja ke sini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh